Saya sudah dipercaya oleh Presiden dan Ibu Sri Mulyani bahwa nanti secara korporasi untuk memerger, menutup sudah di bawah kebanyakan BUMN. Geberakan Erick Thohir di tengah pandemi virus. Sikat habis 51 anak cucu BUMN. Oleh Niha Alif dari SeaWorld.com. Erick Thohir tidak hanya menyumbang ratusan miliar lewat perusahaannya untuk membantu pandemi virus. Ia bahkan membuat geberakan di BUMN. Setelah menyulap rumah sakit Pertamina Jaya beserta hotelnya jadi rumah sakit khusus virus, kini geliran anak perusahaan Pertamina, Telkom, dan Garuda yang dibidik. Ini semua tentunya untuk efisiensi keuangan negara. Saat pemerintah menggelontorkan 400 triliun lebih, jangan sampai ada oknum petingi BUMN yang menggerogoti keuangan perusahaan dari dalam. Momen inilah yang dimanfaatkan Erick Thohir untuk gerak cepat memangkas anak cucu perusahaan yang ada. Seperti dilansir Tribunews.com, Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN memangkas 51 anak cucu perusahaan plat merah di tengah pandemi virus yang sedang terjadi di Indonesia. Erick Thohir pun tetap melaksanakan tugasnya dengan membuat geberakan terbaru di BUMN. Hal ini dilakukan Erick agar perusahaan BUMN fokus menjalankan core bisnisnya. Di sini juga sama bahwa GCG atau Good Corporate and Governance fokus pada core bisnis, efisiensi yang berkelanjutan agar kita terus sehat. Ujar Erick saat telekonferensi dengan wartawan Jumat 3 April 2020. Dari 51 anak cucu BUMN yang dipangkas itu berasal dari 3 perusahaan, yakni PT Garuda Indonesia, PT Pertamina, dan PT Telkom. Di Garuda Indonesia jumlah anak dan cucu usaha yang dipangkas sebanyak 6 perusahaan. Di Pertamina ada 25 anak cucu usaha yang ditutup, dan Telkom 20 anak cucu usaha. Salah satu anak cucu perusahaan BUMN yang dipangkas Erick, yakni PT Garuda Tauberes Indonesia. Garuda Tauberes Online dari Kargo, sebenarnya bisnis kargo Garuda sudah ada. Kenapa mesti ada switch off lagi? Kan tinggal ditambahkan saja divisi yang ada, kata Erick. Nantinya pemangkasan 51 anak cucu usaha BUMN ini akan menggunakan skema merger, likuidasi, ataupun divestasi. Dilihat dari laman resminya, Tauberes merupakan perusahaan yang berfokus pada usaha digital di bidang logistik. Usahanya mencakup pengiriman paket dan jasa kargo pesawat. Perusahaan ini baru dirilis pada 11 September 2019, dan diharapkan bisa meningkatkan bisnisnya, seiring meningkatkan kebutuhan jasa pengiriman lewat e-commerce. Dukungan kargo udara pesawat Garuda dan Citilink jelas menjadi modal utama perusahaan ini bersaing dengan perusahaan jasa pengiriman paket yang sudah lebih dulu eksis. Untuk figur ketiga ini, Garuda menggandeng e-commerce yang dirintis BUMN lainnya, yakni Belanja.com milik PT. Telkom dan Sarina Online Resutan PT. Sarina. Untuk Pertamina sendiri memiliki 142 anak cucu perusahaan. Kalau hanya 25 yang ditutup, berarti hampir 120 lainnya sesuai dengan inti perusahaan Induk, selain rumah sakit dan hotel yang bisa menampung pasien virus. Selain itu, anak perusahaan yang bergerak di bidang konsultasi, air minum atau kapal memang seharusnya ditutup. Begitu juga dengan Telkom yang banyak memiliki anak cucu perusahaan yang jauh dari intinya. Sebelumnya, Pertamina dan Telkom juga sempat ditegur Erick Thohir lantaran membuka sekolah atau universitas sendiri. Padahal kalau mau kerjasama dengan universitas atau institut negeri, akan lebih baik lagi. Di tengah banyaknya sarjana PTN yang masih pengangguran, janganlah BUMN yang ada malah membuat saingan. Alih-alih membuka universitas khusus, sebaiknya BUMN itu bekerjasama dengan universitas negeri untuk menampung lulusan mereka sebanyak-banyaknya. Erick Thohir benar-benar serius membenahi BUMN dan tak terpengaruh situasi yang ada. Malahan, segala sumber daya yang ada ia gerakan untuk membantu Jokowi melawan wabah pandemi. Saat stafsus Jokowi beserta jubirnya banyak melakukan blunder kerja, Erick masih kokoh memimpin BUMN. Saat oposisi beramai-ramai menantang kebijakan Jokowi dan memanfaatkan celah untuk menumbangkannya, Erick tampil sebagai menteri yang bisa diandalkan. Gebrakannya menimbulkan sentimen positif rakyat di tengah hirup pikuk politik yang ada. Semoga nanti Erick Thohir bisa mendapat kesempatan lebih jauh setelah sukses menjadi menteri BUMN, dia bisa menjadi kandidat Capres di 2024. Erick benar-benar orang yang bisa dipercaya. Tak salah Jokowi sangat mengharapkannya, begitu juga rakyat Indonesia ke depannya. Semoga keseriusan Jokowi dan tangan dingin para menterinya bisa membuat Indonesia lebih cepat keluar dari wabah pandemi virus ini. Begitulah kura-kura.